Hai semuanya, kenalin aku Chef Nadia. Hari ini aku ada di segmen Mending Masak Sendiri untuk Hock. Mending Masak Sendiri adalah segmen di mana aku akan masak resep-resep yang gampang buat keluarga, buat suami tercinta, ataupun buat anak. Resepnya aku jamin gampang mending buat dan dipraktekin di rumah. Nah untuk hari ini aku akan masak resep yang cukup lagi viral di luar sana yaitu ubi brulee. Nah untuk bahan-bahannya simple, kita memerlukan ubi, kalian bisa pakai ubi Jepang, ubi Celembu, yang penting ubinya harus manis supaya nanti enak. Lalu ada susu, vanili, tepung maizena, gula, kuning telur, dan sedikit garam. Nah langkah pertama pastinya kita harus membanggang ubinya dulu, sebelum itu kita harus preheat ovennya. Nah untuk panggangnya aku pakai oven gas portable stainless steel dari Hock. Karena ini ada sensor pengamannya, jadi caranya ini harus kita tahan dulu selama 3 detik. Nah kalau ovennya udah panas, kita tinggal masukin aja ubinya yang udah aku cuci bersih. Ini kita panggang selama kurang lebih 40 menit sampai 1 jam sampai ubinya itu udah lembek dan gampang kita kupas. Nah ini aku udah panggang selama kurang lebih sekitar 40 menit di suhu 180 derajat. Aku matiin aja karena ubinya sudah matang. Bisa dilihat ini warna ubinya cakep banget, matangnya merata karena memang suhu dari oven gas portable ini bagus dan bikin mas mau matangnya rata. Nah setelah ubinya matang, sekarang next stepnya kita harus bikin gas start ya. Pertama-tama aku pecahin dulu kuning telur. Nah setelah itu kita campurkan gula pasir. Kemudian tepung maizena. Sedikit vanili. Dan yang terakhir sejumput garam. Nah kalau udah kita tinggal aduk aja semuanya sampai semuanya rata. Oke kalau udah seperti ini, kita perlu panasin susunya untuk kita bikin gas startnya nanti kita campur ke kuning telurnya. Nah untuk panasnya susunya, aku pakai kompor elegan silver dari Halk. Bisa dilihat sendiri, apinya itu biru. Burner cupnya pakai kuningan dan yang pasti tahan lama. Nah sekarang aku tinggal tuang aja susunya. Kita tunggu sampai sedikit menidih, baru nanti kita tuang ke adonan kuning telurnya tadi. Nah ini susunya udah mendidih, jadi aku matiin aja apinya. Kalau udah tinggal aku tuang ke adonan kuning telurnya. Sambil pelan-pelan kita aduk, supaya kuning telurnya tidak bergerumpal. Oke, nah kalau udah tercampur rata kayak gini, kita akan tuang kembali ke empacinya untuk kita masak kastetnya sampai dia mengental. Nah kalau udah tinggal kita nyalain kembali apinya. Tidak usah api besar, api kecil aja. Karena kita pelan-pelan ingin kempelin kastetnya. Sambil jangan lupa kita aduk terus. Making sure gak ada kuning telur atau maizena yang nanti bergerumpal. Nah ini kita bisa lihat, kastetnya sudah mulai mengental. Dia mulai mendidih, jangan lupa kita aduk terus aja. Jangan sampai ada bagian yang mengumpal. Nah ini kita udah lihat, kastetnya sudah matang secara merata. Kita tinggal matikan aja apinya. Nah setelah kastetnya matang, kita pindahkan aja ke mangkuk. Kalau kalian mau serve kastetnya dingin, bodo banget masukin ukas. Kalau serve it hot juga enak. Oke. Sambil kita nunggu kastetnya agak sedikit adem. Kita sisihkan. Kita mulai korek ubinya, supaya kita bisa masukin kastetnya di atasnya. Karena ini ubinya tadi udah matang merata. Kita lebih gampang untuk menglepasnya ya. Jadi kulitnya gampang copot, dagingnya juga sudah empuk. Nah ini kita gak usah kupas semuanya. Kita kupas secukupnya aja permukaan untuk nanti kita korek daging ubinya. Untuk kita tuap kastetnya. Nah kurang lebih segitu aja cukup. Kalau udah kita korek warna dagingnya. Ini dagingnya bisa kalian ubah jadi bola ubi atau bikin kreasi-kreasi ubi lainnya ya. Jadi jangan dibuang sayang. Nah ini kita cross secukupnya aja. Yang satunya upt lagi juga sama. Kita kupas kulitnya. Secukupnya aja. Gak usah semua permukaannya. Karena tadi dipagam menggunakan oven portable gas thin distil dari hock. Jadi dia matangnya merata. Ubinya pun juga empuk dan lembut banget. Oke. Kalau udah seperti ini. Kita bisa langsung masukkan kastet di dalamnya. Nah setelah ubinya tadi kita udah korek dagingnya. Sekarang kita tinggal taruh aja kastet di atasnya secukupnya. Oke. Untuk nanti kita berulih atasnya. Jadi gak usah terlalu penuh. Jangan sampai tumpah-tumpah. Secukupnya aja kurang lebih kayak gini. Tinggal kita taruh di nampan. Sekarang tinggal kita berulih atasnya. Nah kita tabur dulu gula pasir di atasnya. Secukupnya aja. Gak usah terlalu banyak. Untuk nanti kita berulih menggunakan sendok. Oke. Sudah cukup. Kalau udah sekarang tinggal kita panasin pakai sendok. Nah ini aku pakai cara panasin yang manual. Karena aku tahu mungkin gak semua ibu-ibu di rumah punya blowtorch. Atau alat-alat masak yang lainnya. Jadi kita caranya pakai sendok aja. Kita panasin. Tapi harus hati-hati. Jangan lupa menggunakan blow. Oke. Nah kalau sendoknya udah cukup panas. Kita bisa langsung tempelin ke permukaan ruby bluenya. Cakep banget. Aramelisasinya. Untuk yang satu lagi kita panasin lagi sedikit. Oke hati-hati ya. Oke. Nah alternatif lain selain menggunakan sendok. Biasanya ubrie brulee digunakan oleh profesional menggunakan blowtorch. Tapi aku tahu ibu-ibu di rumah mungkin gak semuanya punya. Makanya aku kasih alternatif. Kita pakai sendok aja. Nah ini udah jadi ubrie brulee-nya. Tinggal kita plating aja sebelum kita makan. Nah ini aku udah gak sabar banget buat cobain. Kita cobain ya. Cara makannya ini kita boleh sambal sendok daging ubinya juga. Sama kastetnya berbarengan. Karena tadi kita kasih sedikit garam. Jadi ada sedikit ngurin dari kastetnya. Dan manis dari ubinya. Thank you udah nontonin aku di episode Mending Masak Sendiri kali ini. Tuh aku Chef Nadia di Mending Masak Sendiri dari HOK episode selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax